Intro Aparat kepolisian Satres Krimpol Resika masih memeriksa siswi berinisial KRL yang diduga membuang bayinya sendiri di Kalimati, Kelurahan Nangemeting, Kejamatan Alot, Kabupaten Siga. KRL berusia 19 tahun di Ringkos Tim Buser setelah 3 hari melarikan diri di Desa Kringa, Kejamatan Talibura. Ia bahkan bersembunyi di sekitar hutan wilayah setempat. Berdasarkan informasi yang dihimpun TribunFlores.com, terduga pelaku nekat bersalin mandiri mengikuti tutorial dari Youtube. Bayi laki-laki dilahirkan pada hari Jumat 16 September 2022 di rumah neneknya berjarak 10 meter dari DKP. Ironisnya, KRL malah membuang bayinya sehari setelah melahirkan. Jasad bayi malah itu ditemukan warga dalam kondisi tertimbun material pasir pada Sabtu 17 September 2022. Kapolresika AKBP Nelson Filippe Dias Quintas melalui kasat reskrim AKP Nyoman Gede Arya Triadiputra mengatakan, pihaknya masih menyelidiki terduga perihal bayi dibuang dalam kondisi meninggal atau masih bernyawa. Namun hasil pemeriksaan awal, kata Nyoman, KRL mengaku bahwa bayi tersebut merupakan anak kandungnya sendiri. Nyoman menambahkan, meski KRL berstatus siswi kelas 10, namun tetap berurusan dengan hukum lantaran usianya sudah dewasa. Hingga saat ini, KRL masih menjalani pemeriksaan di Mapolresika. Terduga awalnya diperiksa dalam ruangan unit perlindungan perempuan dan anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!